Intro Cerita dimulai di sebuah lapangan baseball Dimana dua orang anak laki-laki yang merupakan sahabat baik Bernama Kang Tae Joo dan Shin Hye Won Karena suatu hal, Tae Joo harus pergi melanjutkan pendidikannya ke luar negeri Tepatnya ke Amerika He Won hanya bisa menangis sedih setelah ditinggal pergi oleh sahabat terbaiknya itu Waktu terus berlalu, terlihat seorang gadis cantik yang kini duduk di bangku SMA bernama Hye Yoon Seperti yang terlihat, Hye Yoon yang sekarang adalah seorang wanita seutuhnya Dan faktanya, sedari lahir sampai usia sekolah dasar, Hye Yoon merupakan anak laki-laki Waktu itu kejadiannya, di saat Hye Yoon yang baru saja bangun dari tidurnya Di pagi itu seperti biasa, ia masuk dalam toilet untuk buang air kecil Namun, ia tiba-tiba berteriak histeris saat mendapati bahwa kelaminnya tiba-tiba berubah menjadi wanita Ia pun segera memanggil sang ibu, tetapi ibunya yang melihat kondisi anaknya juga tak kalah terkejut Karena itu, mereka segera memeriksakan ke rumah sakit Sang ibu butuh penjelasan atas fenomena yang tak biasa ini Kenapa? Hye Won yang memang terlahir sebagai anak laki-laki Dalam satu malam bisa saja secara tiba-tiba berubah menjadi anak perempuan Karena dari sisi medis tak kunjung mendapat jawaban Sang ibu yang hampir putus asa sampai membawa Hye Yoon yang sudah remaja ke paranormal Lalu, dalam penglihatannya, paranormal wanita itu melihat ada hal supranatural yang terjadi pada Hye Yoon saat dia masih kecil Paranormal itu seolah ketakutan lalu menyuruh Hye Yoon dan ibunya pergi Semua yang terjadi pada hidupnya membuat Hye Yoon merasa sedih dan marah Karena dia tidak bisa mengembalikan hidupnya seperti dulu Dia juga kasihan pada sang ibu yang sudah mengorbankan banyak hal dan waktu cuma-cuma untuk membatunya Di suatu malam, Hye Yoon mendengar suara angin yang tiba-tiba mengingatkannya dengan kejadian saat dia masih kecil dulu Waktu itu di sebuah taman, saat Hye Won bersama Tae Joo Ia pernah mengatakan jika mereka membuat sebuah permohonan sambil menutup mata Kemudian, ada daun yang jatuh di telapak tangan Maka, Konon katanya keinginan mereka bisa terkabul Tae Joo pun mencoba untuk menutup mata sembari membuat permohonan dalam hati Namun, tidak terjadi apa-apa Dan ketika giliran Hye Won yang menutup mata untuk membuat suatu permohonan Mendadak angin kencang pun berhembus sehingga daun pun jatuh di atas lapak tangannya Dan tak jauh dari tempat mereka berdiri ada seorang pria yang mengamati dari kejauhan Hye Yoon yang mengingat percis kejadian itu kemudian berlari ke taman Sembari mengucap permohonan yang mana dia ingin dirinya yang dulu dikembalikan Hye Won pun menangis karena keinginannya itu seperti tidak mungkin terjadi Semenjak berubah menjadi perempuan, Hye Won mengganti namanya menjadi Hye Yoon Dia berusaha beradaptasi serta berdamai dengan kondisi tubuhnya yang sekarang Selama ini, hanya ada dua orang yang tahu tentang rahasia Hye Yoon Yaitu ibunya dan juga sepupu perempuannya bernama Joo Hee Beralih ke bandara di mana Hye Joo yang sekarang sudah menjadi pemain baseball profesional baru saja tiba di Korea Para wartawan yang menunggu di bandara lalu mengajukan pertanyaan kepada Hye Joo mengenai apa alasan pulang ke Korea Hye Joo pun menjawab bahwa masuk ke pulangannya ke Korea untuk mencari seseorang Lalu Hye Joo meminta tolong kakaknya untuk mencari SMA yang ada tim baseballnya Namun jika setelah pertandingan berakhir, Hye Joo tidak menemukan orang yang dicari Maka dia harus kembali ke Amerika Sementara itu, sekarang Hye Yoon hanya bisa melihat tim baseball di sekolahnya dari kejauhan Sejak menjadi perempuan, dia seperti kehilangan minat untuk bermain baseball lagi Lalu Joo Hee sepupunya memberitahukan artikel olahraga yang membahas tentang Hye Joo yang telah kembali dari Amerika Mengetahui berita itu, Hye Yoon merasa senang meskipun ada perasaan sedih juga Karena Hye Joo pasti tidak akan mengenali dirinya yang sekarang Di malam itu, Hye Yoon pergi keluar untuk mencari makan Di sana, secara kebetulan ia melihat Hye Joo yang sedang menuju ke toko yang sama Sekian lama tak berjumpa, ini pertama kalinya mereka saling bertatapan kembali Namun, Hye Yoon yang salah tingkah berusaha bersembunyi agar Hye Joo tidak melihatnya Akan tetapi dari arah belakang, tiba-tiba saja Hye Joo menarik pundaknya dan membuat Hye Yoon terkejut Karena dia pikir Hye Joo masih bisa mengenalinya Tapi ternyata, Hye Joo cuma ingin mengambil barang yang ada di balik Hye Yoon Dapat disimpulkan kalau Hye Joo tidak mengenali Hye Won yang sekarang sudah berubah menjadi perempuan Di perjalanan pulang, Hye Yoon diikuti oleh seorang pria misterius Hye Yoon pun menghentikan langkahnya sambil berkata kalau dia tidak tertarik pada pria Akan tetapi, pria misterius itu masih saja mengikutinya Kemudian, seorang gadis yang melihat Hye Yoon di jalan lalu sengaja menggandeng tangannya untuk menghindari pria itu Dan yang anehnya ketika angin berhembus tiba-tiba saja, pria itu langsung menghilang Hye Yoon lalu berkenalan dengan gadis itu, dia bernama Han Su Ji Dia ini sebenarnya adalah teman dekat Hye Joo dari Amerika dan baru saja kembali ke Korea bersama dengan Hye Joo Dan kebetulan, dia juga akan bersekolah di SMA Wuling, yaitu sekolah Hye Yoon yang sekarang Sebelum memulai jam pelajaran, wali kelas memperkenalkan murid baru di kelas itu yang ternyata adalah Su Ji Saat di taman sekolah, Su Ji langsung merasa senang bisa sekelas dengannya Karena Su Ji belum memiliki teman atau mengenal siapapun di Korea Tak jauh dari sana, Su Ji memanggil Tae Joo yang kebetulan melintas Hye Yoon pun kaget mengetahui bahwa Tae Joo bersekolah di tempat yang sama dengannya Ia tak melepas pandangannya dari Tae Joo, yang juga menetapnya balik Lalu Su Ji pun menjelaskan kalau dia adalah teman dekat Tae Joo saat berada di Amerika Karena bersekolah di tempat yang sama, menyebabkan Hye Yoon lebih sering bertemu dengan Tae Joo Hingga di satu momen, Hye Yoon yang sedang bercermin mendadak panik saat melihat Tae Joo di sana Ia pun pergi menghindar, namun tanpa disadari, Hye Yoon menjatuhkan kuncinya Tae Joo yang menemukan kunci itu berniat untuk mengembalikannya kepada Hye Yoon Tae Joo pun bertanya, kenapa Hye Yoon selalu saja menghindarinya Seperti saat di toko atau di sekolah seperti saat ini Melihat gerak-gerik yang menggaruk kepala belakang Membuat Tae Joo teringat akan kebiasaan Hye Won sahabatnya saat masih kecil dulu Tae Joo juga bilang kalau Hye Yoon terlihat sangat familiar baginya Hye Yoon pun berusaha mencari alasan dengan jawaban Mungkin itu karena wajahnya memang terlihat pasaran Hye Yoon masih belum mau memberi tahu tentang identitas dirinya Yang sebenarnya bahwa dia adalah Hye Won sahabat kecilnya dulu Hye Yoon khawatir Tae Joo akan kecewa jika tahu dia adalah Hye Won Jadi lebih baik identitasnya tentang Hye Won yang dulu ia jaga seperti sedia kalah Beralih ke kakak perempuan sekaligus manajer Tae Joo Yang berkata bahwa dia telah menemukan tempat Hye Won tinggal Di sisi lain, Soo Ji mengatakan kepada Hye Yoon bahwa alasan Tae Joo pulang ke Korea Yaitu untuk mencari sahabat lamanya Akan tetapi, Soo Ji bingung kenapa temannya tidak mencari Tae Joo Padahal berita kepulangan Tae Joo sudah tersebar Apalagi Tae Joo adalah pemain basbol terpopuler Tak jauh dari sana, Soo Ji dan Hye Yoon mendengar suara dan melihat Ada seorang siswa yang dibully oleh seniornya Hye Yoon pun berinisiatif merekam kejadian itu Akan tetapi, para senior dari tim basbol itu malah memergokinya Terpaksa, Hye Yoon berlari untuk menghindari mereka Tapi tetap saja mereka pun ikut mengejarnya Namun saat Hye Yoon telah jauh berlari Tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangannya Yang ternyata orang itu adalah Tae Joo Meskipun belum tahu apa masalahnya Tae Joo memang sengaja membantu Hye Yoon dari orang-orang yang mengejarnya itu Mereka berdua pun saling bertatapan Dan entah kenapa, Hye Yoon merasa Tae Joo lebih tampan Jika dilihat dari dekat Hal itu membuatnya jadi salah tingkah Seakan melupakan dirinya yang dulu pernah menjadi seorang laki-laki Suatu ketika, Hye Yoon tiba-tiba diampiri oleh si pria misterius yang waktu itu Hye Yoon bingung kenapa pria itu bisa berada di sekolahnya Lalu pria itu mengaku bahwa dia tahu tentang rahasia Hye Yoon dan dia juga mengenal Tae Joo Bahkan, pria itu memanggil Hye Yoon dengan nama aslinya yaitu Haewon Hye Yoon pun semakin penasaran siapa pria misterius yang mengetahui rahasianya itu Sebelum pulang, Su Ji mengatakan kalau dia ingin mampir ke rumah Hye Yoon Di sana Su Ji bercerita kalau dia menyukai Tae Joo dan pernah mengungkapkan perasaannya Namun sayangnya Tae Joo menolaknya Biarpun begitu, Su Ji masih saja menyukai Tae Joo hingga sekarang Su Ji lalu melihat-lihat kamar Hye Yoon Lalu pandangannya teralih pada foto Tae Joo saat masih kecil bersama seorang anak laki-laki Siapa anak laki-laki itu pikirnya? Karena panik, Joo Hee segera mencari alasan dengan mengatakan bahwa itu foto adiknya Hye Yoon Di hari-hari berikutnya, Hye Yoon terus terbayang perkataan pria misterius yang selalu mengikutinya itu Ia memikirkan banyak hal yang terjadi belakangan ini Sampai-sampai membuat kepalanya jadi pusing Ia bingung kenapa hidupnya jadi rumit seperti ini Ia tak ingin peduli lagi dengan apa yang akan terjadi nanti Hampir saja, ketinggalan bus menuju sekolah Sampai-sampai dia tak sadar, duduk bersebelahan dengan Tae Joo Saat mereka berdua berbincang, Tae Joo memperhatikan ada yang familiar Dengan gerakan tangan Hye Yoon yang justru lagi-lagi mengingatkan dia kepada Hye Won sahabatnya itu Lalu, pria misterius yang mengikuti Hye Yoon kembali muncul di sekolah Yang kemudian mengajak Hye Yoon ke atap untuk berbicara Pria itu tahu tentang rahasia Hye Yoon dan berkata bahwa dia adalah seorang peri Awalnya Hye Yoon tidak percaya dan mengira ia sedang dikerjain Karena menurut bayangannya, pria itu berukuran mengil, bersayap dan tidak seperti manusia Tiba-tiba angin berhembus kencang dan pria itu menunjukkan kekuatannya bahwa dirinya bisa menghilang dan muncul berpindah-pindah Hye Yoon sungguh takjub atas apa yang dia lihat Pria itu memanglah seorang peri yang ternyata dialah yang telah membuat Hye Yoon berubah menjadi seorang perempuan Kembali ke masa itu, sewaktu Hye Won dan Tae Joo membuat permohonan di taman Dan peri itu melihat mereka berdua di sana Saat itu yang menjadi harapan Hye Won adalah dia ingin bersama Tae Joo sahabatnya untuk selama-lamanya Dan karena permohonan itu tulus, maka si peri meniupkan angin dan menjatuhkan daun ke atas lapak tangan Hye Won Sebagai pertanda, dia mengabulkan keinginannya itu Agar Hye Won dan Tae Joo bisa bersama selamanya Tepat di jam 12 malam lonceng berbunyi dan keajaiban sihir pun dimulai Tapi yang terjadi justru kesalahan yang telah merubah Hye Won menjadi seorang perempuan Mungkin karena mereka berdua itu laki-laki, jadi supaya permohonan itu terwujud, maka Hye Won harus menjadi perempuan Dan menurut pengakuan peri itu, baru kali ini ia melakukan sebuah kesalahan Setelah mendengar semua penjelasan tadi, Hye Yoon merasa kecewa dan sedih Karena akibat kesalahan si peri, dia dan ibunya jadi mengalami kesulitan hingga saat ini Dia seperti orang yang berdosa, yang menghindari pandangan orang lain Seperti pergi ke banyak rumah sakit untuk memeriksakan diri Dan bahkan Hye Yoon harus putus hubungan dengan teman-temannya yang dahulu Peri itu pun hanya bisa meminta maaf kepada Hye Yoon Karena ini semua di luar kuasanya Dia terlambat mengetahuinya Sampai Hye Yoon sudah berusia 19 tahun kembali ke taman itu barulah Peri itu sadar kalau ia telah membuat kesalahan Waktu itu, Hye Yoon memohon agar tubuh Hye Won yang laki-laki dikembalikan kepadanya Dan karena ini kesalahan si peri, maka dia ingin menebusnya Kali ini, dia bersedia mengabulkan apapun yang Hye Yoon inginkan Termasuk jika Hye Yoon menginginkan untuk kembali menjadi laki-laki Hye Yoon hanya termenung mengingat perkataan si peri itu Dia bingung antara harus memilih kembali menjadi laki-laki atau tetap sebagai perempuan Peri itu terus saja menanyakan tentang keputusan Hye Yoon Tak disangka, Hye Yoon ternyata tetap ingin seperti ini Yaitu tetap sebagai perempuan Dan meninggalkan dirinya yang dulu Ia sudah berpikir matang-matang karena mungkin semua ini adalah takdirnya Sehingga keputusan ini tidak akan ia sesali Tetapi yang perlu diingat Di dunia ini tidak ada rahasia yang abadi Karena cepat atau lambat Dia harus mengatakannya sejujurnya kepada Tae Joo Bahwa dia sebenarnya adalah hewan Sahabat kecilnya itu Saat itu di lapangan, Hye Yoon, Soo Ji, dan Joo Hee Menonton tim baseball yang bertanding Tapi tiba-tiba saja bola baseball yang dipukul hampir mengenai Hye Yoon Untungnya, Tae Joo lebih dulu datang dan menangkap bola itu Dan untuk kedua kalinya, Tae Joo menyelamatkannya Berada begitu dekat dengan Tae Joo Sungguh membuat jantung Hye Yoon berdegup kencang Ia tak banyak berkata-kata Lalu memilih pergi dari sana Beberapa waktu kemudian Para murid terlihat berkumpul di tengah lapangan Di sana, Soo Ji mengalami cedera yang menyebabkan kakinya terkilir Karena Soo Ji tak sanggup berjalan Maka Tae Joo menggendong Soo Ji hingga ke UKS Karena kehilangan satu anggota Membuat tim softball wanita Mulai panik kebingungan Jadi siapa yang akan menjadi pelempar untuk pengganti Soo Ji? Teringat pada Hye Yoon, maka Joo Hee lalu pergi mencarinya Kemudian memintanya menggantikan Soo Ji bermain Awalnya dia enggan tapi mengingat jika tim mereka kalah Pastinya nanti Soo Ji yang paling merasa bersalah Lantas, mereka berdua lalu bergegas menuju ke lapangan Hye Yoon pun mulai bermain Meski ia sudah lama tidak bermain Tapi kemampuan lemparan Hye Yoon masih sama baiknya seperti dulu Kebetulan saja, di sana ada Tae Joo yang melihatnya Lagi-lagi, Tae Joo jadi teringat kepada sahabatnya Yang kemudian dengan spontan dia berteriak Memanggil gadis itu dengan nama Hye Won Hye Won! Seketika, Hye Yoon yang mendengarnya menjadi panik Lalu pergi dari lapangan Yang menyebabkan semua teman-temannya bingung Merasa mungkin saat itu Tae Joo sudah mengenalinya Namun ia masih merasa khawatir apabila berkata jujur Akankah Tae Joo bisa memahami dirinya yang sekarang? Beberapa saat kemudian, Tae Joo datang menyusul Sembari memegang tangan Hye Yoon Entah bagaimana, Tae Joo sepertinya merasa gadis di hadapannya itu Adalah hewan teman masa kecilnya Akan tetapi, Hye Yoon kembali berbohong Kalau dia tidak mengenal nama hewan yang dibaksud Lalu pergi meninggalkan Tae Joo Mendapat informasi dari kakaknya Rupanya hewan tinggal di dekat sekolah Oleh karena itu, Tae Joo mencoba mencari dengan berkeliling di sekitar Namun, secara kebetulan Tae Joo malah bertemu dengan Hye Yoon di sana Karena Tae Joo meminta ditemani untuk berkeliling Hye Yoon tak bisa menolak permintaan itu Tak terasa, mereka banyak bercerita tentang diri masing-masing Dan perlahan mulai merasa nyaman Setelah sampai di rumah Hye Yoon Mendadak Tae Joo mengajak Hye Yoon untuk pergi keluar bersama di akhir pekan nanti Hye Yoon pun langsung setuju dengan ajakan itu Tak berselang lama, si peri datang menghampiri Hye Yoon Dia menceritakan bahwa Tae Joo tidak merasa bahagia selama berada di Amerika Dan dia juga selalu merasa bosan di sana Satu hal yang telah memotivasi dirinya untuk terus berlatih keras Hanyalah harapan untuk membuat hewan sahabatnya bangga kepadanya Tibalah di akhir pekan di mana Hye Yoon yang akan bertemu dengan Tae Joo berdandan beda dari biasanya Dia kelihatan sangat cantik dengan mengenakan sebuah gaun yang padahal biasanya dia selalu tampil tomboy Sesuai tempat yang dijanjikan, Hye Yoon bertemu dengan Tae Joo yang ternyata dia mengajak Hye Yoon ke sekolah dasar tempat mereka bersekolah dulu Hye Yoon teringat akan kenangan dirinya yang sedang bermain bersama dengan Tae Joo di sana Mereka berdua lalu menuju ke sebuah kafe dan di sana secara kebetulan mereka bertemu dengan Joo Hee dan Ki Woo Awalnya Joo Hee merasa malu dan sempat bersembunyi di kolong meja Tapi mereka malah ketahuan juga Ki Woo mengakui kalau sekarang dia dan Joo Hee telah resmi berpacaran Keempat remaja itu pun memutuskan Double D sambil bersenang-senang bersama Tak berselang lama, tiba-tiba Su Ji menelpon Joo Hee untuk menanyakan bagaimana kencan mereka hari ini Tapi tak disangka Joo Hee malah bilang kalau Tae Joo juga ada bersama mereka Bukan cuma itu, Joo Hee bahkan mengirimkan lokasi mereka kepada Su Ji Saat sedang makan, Hye Yoon bertanya kenapa Tae Joo menyamakan dirinya dengan temannya yang seorang laki-laki Dari sini, Tae Joo mulai curiga sebab dia tidak pernah bilang kalau temannya itu adalah seorang laki-laki Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Su Ji datang dan menanyakan apa yang dilakukan mereka di tempat itu Tae Joo pun meminta maaf dia tidak sempat menjawab telepon Su Ji karena sedang kencan Mendengar hal itu membuat Su Ji malah cemburu sehingga ia langsung pergi Akan tetapi, Hye Yoon berusaha mengejarnya untuk menjelaskan kalau dia dan Tae Joo bukan sedang berkencan Saat Tae Joo juga berniat menyusul mereka, dia bertemu dengan si peri Lalu si peri bilang kalau dia adalah orang yang melindungi Hye Yoon Namun, Tae Joo meminta agar peri itu tidak perlu lagi melindungi Hye Yoon karena sekarang sudah ada dia yang akan melindunginya Di sisi lain, Hye Yoon berhasil menyusul Su Ji Tapi saking kecewanya dan merasa telah dihianati, maka Su Ji emosi dan langsung menampar Hye Yoon Kenapa Hye Yoon yang sudah ia anggap teman justru malah menusuknya dari belakang? Su Ji masih saja marah dan tidak mau menyapa Hye Yoon sama sekali Jika Hye Yoon ingin dimaafkan, maka Su Ji meminta agar Hye Yoon menjaga jarak dari Tae Joo Akan tetapi, Hye Yoon langsung menyangkalnya sebab Tae Joo lah yang duluan mengajaknya bertemu Mungkin sejak awal Hye Yoon juga salah karena dia tidak memberitahu Su Ji kalau dia lebih dulu menyukai Tae Joo Penjelasan ini memunculkan pertanyaan di dalam benak Su Ji tentang sesuatu yang mungkin masih dirahasiakan Hye Yoon Saat Tae Joo pulang ke rumah, ternyata ada Su Ji yang menunggunya di sana Lalu, saat Tae Joo pergi ke toilet, pandangan Su Ji tertuju ke foto yang serupa dengan foto yang ada di rumah Hye Yoon Oleh sebab itu, ia menanyakan kepada Tae Joo, siapa anak yang ada di foto itu? Tae Joo pun menjawab kalau anak itu adalah Hye Won, yaitu teman yang selama ini ia cari-cari Karena merasa bingung dan penasaran, maka keesokan harinya Su Ji bertanya langsung kepada Hye Yoon Apakah adiknya itu bernama Hye Won? Dan apakah karena itu Hye Yoon jadi menyukai Tae Joo lebih dulu daripada dirinya? Semua pertanyaan itu tentu tidak bisa dijawab karena sulit untuk menjelaskan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah Hye Won yang secara ajaib berubah menjadi perempuan Tae Joo yang melihat perdebatan itu segera memisahkan keduanya Tae Joo merasa aneh dengan sikap Hye Yoon, kenapa dia diam saja saat diperlakukan seperti itu oleh Su Ji? Hye Yoon pun beralasan kalau dia cuma tak ingin menyakiti perasaan Su Ji Akan tetapi, Tae Joo hanya menganggap Su Ji sebagai teman, sedangkan Hye Yoon itu sangat berbeda untuknya Secara jelas, Tae Joo lalu menyatakan perasaan sukanya kepada Hye Yoon Setelah mendengar pengakuan itu, Hye Yoon menjadi semakin bimbang akan perasaannya Mereka sebenarnya saling suka, tapi Hye Yoon masih terkendala rahasia akan masa lalunya Namun, agar semua menjadi jelas, ia pun berencana memberitahu Tae Joo yang sebenarnya bahwa ia adalah hewan Saat sedang latihan baseball, Su Ji menemui Tae Joo dan bertanya apakah dia menyukai Hye Yoon? Tae Joo pun menjawab kalau dia memang menyukai Hye Yoon Lantas Su Ji pun melarang Tae Joo agar tidak berhubungan dengan Hye Yoon Sebab dia menduga Hye Yoon menyimpan rahasia yang belum diketahui oleh mereka berdua Kemudian, Su Ji menunjukkan foto yang sama dengan yang ada di rumah Tae Joo Foto ini sekaligus membuktikan bahwa Hye Yoon mengenal sosok Hye Won Yaitu orang yang selama ini dicari-cari oleh Tae Joo Setelah mengetahui itu, Tae Joo lalu pergi mencari Hye Yoon Dan langsung menanyakan apakah Hye Yoon mengenal Hye Won? Karena tidak ingin menutupinya lagi, Hye Yoon pun mengatakan kalau dia mengenal Hye Won Mendengar itu, Tae Joo marah karena merasa telah dibohongi Ketika Tae Joo bertanya di mana keberadaan Hye Won sekarang Akhirnya Hye Yoon mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah Hye Won Fakta ini membuat Tae Joo kaget mendengarnya Karena seperti yang dia tahu, Hye Won itu adalah seorang laki-laki Dan bukan perempuan seperti Hye Yoon Dan inilah alasan kenapa selama ini Hye Yoon belum bisa memberitahu Tae Joo Karena dia tidak akan percaya padanya Kemudian Tae Joo pun meninggalkan Hye Yoon Karena dia belum bisa menerima kenyataan yang sebenarnya Karena dia masih butuh waktu untuk berpikir Persis seperti apa yang dulu pernah disampaikan oleh si peri Sepertinya Tae Joo tidak sanggup menerima Hye Yoon apalagi untuk melindunginya Perasaannya jadi campur aduk Antara bingung dan amarah terhadap dirinya sendiri Karena tidak tahu harus bersikap apa Sejak hari itu, Tae Joo masih belum mau berbicara pada Hye Yoon Bahkan di sekolah pun, ia sama sekali tidak menyapa Dan sekarang malah sampai tidak berlatih baseball lagi Di tempat lain, peri itu kembali menemui Hye Yoon Sejak awal, Hye Yoon sudah menduga ketika rahasianya terungkap Pasti kenyataannya solid untuk diterima Orang lain yang tahu, tentu akan memandang dia sebagai makhluk yang aneh Tapi, si peri berusaha meyakinkan Hye Yoon Kalau Tae Joo hanya butuh waktu untuk bisa menerimanya Meskipun begitu, tetap saja Hye Yoon merasa sangat sedih dan khawatir Karena Tae Joo sudah menyatakan perasaan kepadanya Mungkin saat ini otaknya dapat memahami Tapi di dalam hatinya akan merasa kecewa Keesokan harinya, kakak Tae Joo datang untuk menjemputnya Ia menyuruh Tae Joo bersiap untuk pertandingan terakhir di Korea Kakaknya juga bilang Kalau dia sudah menemukan sepupu hewan Yang satu sekolah dengannya yaitu Joo Hee Dan dari sinilah, Tae Joo mulai bisa percaya dengan semua pengakuan Hye Yoon Kalau dia adalah hewan sahabatnya Yang selama ini ia cari-cari Kembali ke pertandingan baseball antara SMA yang sedang berlangsung Akhirnya, Tae Joo datang walaupun dia terlambat Sekarang di mana giliran Tae Joo yang mendapat kesempatan memukul bola Namun ia gagal memukul dengan benar Diakibatkan oleh pikiran yang sedang kacau Kalau dia begini terus, maka pertandingannya bisa saja kalah Sementara itu, Hye Yoon hanya berdiam diri di sebuah taman Sebenarnya dia ingin menonton pertandingan itu Tapi khawatir kehadirannya malah mengganggu Tae Joo Tiba-tiba saja ada telpon masuk dari Joo Hee Yang bilang kalau Tae Joo bersama timnya sedang dalam masalah besar Oleh karena itu, Joo Hee meminta agar Hye Yoon segera datang ke stadion untuk melihat Tae Joo Dan beruntungnya, tiba-tiba peri itu muncul dan langsung mengantar Hye Yoon Saat itu, dia mengatakan bahwa Tae Joo adalah orang Korea pertama yang mendapatkan juara pada turnamen baseball di Amerika Tae Joo bahkan sampai rela meninggalkan peringkat ini Hanya demi bisa bertemu sahabatnya lagi Karena baginya, Hye Yoon jauh lebih berharga dari semuanya Dan Tae Joo hanya membutuhkan Hye Yoon sama seperti yang Hye Yoon rasakan saat ini Setibanya di stadion, Hye Yoon langsung berlari agar bisa melihat Tae Joo Saat itu Tae Joo masih gagal memukul bolanya karena dia belum bisa fokus Namun dari sisi lapangan, Hye Yoon berteriak untuk menyemangati Tae Joo agar fokus di pertandingan Ya bahkan, sengaja mengancam kalau sampai Tae Joo kalah Maka Hye Yoon tidak akan mau menemuinya lagi Berkat kehadiran dan perkataan Hye Yoon barusan Semangat dalam diri Tae Joo perlahan mulai kembali Setelah beberapa kali mencoba melakukan pukulan Akhirnya Tae Joo berhasil dan bahkan membuat homerun Sehingga pertandingan bisa dimenangkan oleh sekolahnya Para penonton dan juga tim bersuara kegirangan atas kemenangan mereka Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Hye Yoon turun ke lapangan untuk menemui Tae Joo Dia meyakinkan Tae Joo bahwa dia yang sekarang bukanlah hewan lagi Dan berharap Tae Joo bisa menerima kenyataannya itu Menurut Tae Joo sendiri, siapapun Hye Yoon tidak masalah Yang terpenting sekarang bukan soal siapa Karena yang Tae Joo suka hanya diri Hye Yoon yang sekarang Dia berterima kasih karena sudah hadir dengan penampilan seperti sekarang Yang mungkin menjadi takdir hidup mereka berdua Dari bangku penonton, sepertinya Su Ji mulai bisa menerima Kalau soal perasaan itu memang tidak dapat dipaksakan Dan pada akhirnya mereka menjalin hubungan dengan penuh cinta dan kasih sayang Oke deh people, makasih yang udah nonton videonya Jangan lupa like dan komen Dan kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe Bye bye